Diberikan segitiga ABC seperti yang tertera pada gabar bahwa segitiga ABC ini segitiga siku-siku yang segitiga siku-sikunya itu di C. Nah, di sini panjang AB itu 13, panjang BC 5, sedangkan panjang AC belum diketahui. Kita akan diminta menentukan berapa luas segitiga ABC ini. Untuk menentukan luas segitiga BC ini, maka kita memerlukan dua sisi siku-sikunya ini mempunyai ukuran. Nah, di sini yang dua segitiga sisi siku-siku yang mempunyai ukuran barulah BC. Maka kita akan mencari dulu berapakah panjang AC ini. Untuk menentukan panjang AC ini, kita akan menggunakan teorema Pitagoras. Jadi kita ulang bahwa yang diketahui adalah AB sama dengan 13 ini, kemudian BC itu 5, BCnya itu 5. Kita akan mencari panjang AC supaya kita bisa mencari luas segitiga ini. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan teorema Pitagoras sebagai berikut. Ya, teorema Pitagorasnya adalah bahwa AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Jadi, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang ada tadi, bahwa AB 13, maka akan terjadi, akan menjadi seperti begini, ya, akan menjadi 13 kuadrat. Ulangi, AC kuadrat itu sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Karena panjang ABnya itu 13, dan panjang BCnya itu 5. Kita tinggal menghitung, panjang, menghitung 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Kemudian, 13 akan menjadi seperti begini, ya. 13 kuadrat itu 169, sedangkan 5 kuadrat itu 25. 169 dikurangi 25 adalah 144. Jadi, AC kuadrat itu 144. Maka, ACnya tentunya adalah akar dari 14. Ulangi, akar dari 144. Jadi, kita akan dapatkan sebagai berikut. Ya, jadi, ACnya itu adalah akar dari 144, yaitu 12. Jadi, sekarang kita dapatkan bahwa ACnya ini adalah 12. Sehingga kita sekarang sudah bisa menentukan luas segitiga ABC ini. Jadi, kita ulang. Ini 169, itu dari sini. Kemudian, 25-nya itu dari 5 dikuadratkan. Dan 144 itu dari 169 dikurangi 25. Dan 12-nya ini dari akar 144. Kita sekarang hanya tinggal menentukan berapakah luas segitiga ABC itu. Ya, kita gisir. Luas segitiga ABC itu adalah, karena ini segitiga, adalah alas kali tinggi per 2. Nah, di sini alasnya adalah BC, kemudian tingginya adalah AC, yang tadi kita sudah dapatkan 12. Maka, untuk menentukan luas ABC ini adalah dengan cara alas kali tinggi dibagi 2, atau tinggi kali alas per 2. Sehingga kita akan dapatkan sebagai berikut. Ya. Jadi, luas segitiga ABC-nya adalah 12 kali 5, 12 kali 5 per 2. Karena, untuk menentukan luas segitiga, luas daerah segitiga, adalah alas kali tinggi per 2. Kita hanya sekarang tinggal mengalihkan bahwa 12 kali 5 itu 60 per 2. Inilah luasnya. Kemudian, berapakah 60 per 2 itu? 60 per 2 adalah 30. Jadi, 30 ini adalah luas dari segitiga ABC di atas, yang mempunyai ukuran AB 13, BC 5, dan AC 12. Ini adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk menentukan luas segitiga. Jadi, kita ulang sekali lagi bahwa luas segitiga ABC dengan situasi panjang sisi-sisi seperti ini, yaitu 13, kemudian yang ini 12, yang ini 5, adalah 30. Nah, 30 ini adalah 30 satuan luas. Satuan luas. Maksudnya, satuan luas itu kalau ukuran-ukuran ini satuan panjangnya cm, maka 30-nya ini juga 30 cm persegi atau 30 cm kuadrat. Kalau satuannya ini meter, maka luasnya adalah 30 meter kuadrat atau 30 meter persegi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.